Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marini berjuang di MotoGP 2024 dengan performa motor Honda yang diakui memburuk dalam arena balap MotoGP 2024 Luca Marini menghadapi tantangan yang tak terduga meskipun memulai balapan dengan posisi yang menjanjikan Luca Marini harus mengatasi kendala yang membebani performa motor Honda nya dalam perbincangan setelah balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 Luca Marini dengan jujur mengakui motor Honda semakin loyo menyulitkannya untuk bersaing di puncak kerasmen Mari kita telusuri lebih dalam dengan tantangan ini Luca Marini mengalami kesulitan yang tak terduga ketika motor Honda nya kehilangan tenaga di pertengahan balapan meskipun memulai balapan dengan prospek yang cerah Luca Marini terpaksa finish di posisi terakhir karena ketiadaan dengan tenaga pada motor Honda nya itu bahkan dia harus melihat rekan stilnya dan pembalap Honda lainnya seperti Zoan Mir Zoan Zarko dan tak kaki maka kami terkena kecelakaan hal ini yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya yang mengalami kesulitan tetapi juga pembalap Honda yang lainnya juga tegas menyatakan bahwa dia telah berjuang keras namun masih belum mampu mencapai hasil yang diinginkannya tahun ini Honda jauh tertinggal dibandingkan dengan pesaingnya dengan marini menggambarkan kondisi motor Honda semakin melemah dia merasa bahwa mesin Honda telah kehilangan kekuatannya dari masa lalu sementara kelemahannya semakin terbuka Luka Mari menyerah di perkembangan pesat lintasan MotoGP khususnya di Amerika ia mencatat bahwa lintasan menjadi lebih cepat dan peningkatan pada ban juga memberikan dampak yang signifikan pada performa keseluruhan Luka Mari ini merasa bahwa Honda kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut menyebabkan mereka terus tertinggal dengan manager yang mengecewakan di MotoGP Amerika Serikat 2024 Luka Mari masih menempati posisi terbawah dalam kelas men MotoGP 2024 tanpa mendapatkan poin satupun karena Luka Mari ini selalu finish terakhir di lintasan hari ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Luka Mari ini bukanlah hanya sekedar isapan cempol belakang tetapi juga berdampak pada prestasinya secara keseluruhan dalam musim ini dalam menghadapi tantangan yang dihabit Luka Mari ini dimutuk GP 2024 menjadi jelas bahwa kondisi motor Honda memiliki dampak yang signifikan pada performa para pembalapnya Luka Mari ini sendiri mengakui bahwa meskipun telah berjuang dengan sangat keras di MotoGP 2024 dengan motor Honda dia belum berhasil menembus puncak kelas men dengan keperkembangan pesat di lintasan dan performa pesaing yang terus meningkat Honda harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki kondisi motor mereka agar dapat kembali bersaing secara kompetitif di arena MotoGP maka dari itu besrepsol Honda dibuat pusing usaha belum ada yang membuahkan hasil pembalap Honda Luka Marini masih kesulitan di MotoGP 2024 tanya Luka Marini Zuan Mir, Zuan Zarko dan Nakagami semua kesulitan Honda masih belum bisa berhasil memberikan performa terbaiknya tidak hanya pembalapnya tapi juga para petinggi Honda Racing Corporation atau HRC juga bingung usahanya belum juga membuahkan hasil sudah tiga seri berlalu tapi belum ada juga pembalap Honda yang finish sebelum besar baik Spin Race maupun balapan utama Luka Marini Zuan Mir dan Zuan Zarko serta Takaki Nakagami dibuat kesulitan pada menutup GB Amerika Serikat 2024 hanya Luka Marini yang berhasil menyelesaikan balapan sementara tiga pembalap Honda lainnya terjatuh padahal musim lalu Honda menang di circuit Austin melalui Alex Green yang saat itu berada di LCR Honda Alberto Puig sebagai manager tim Repsol Honda mengatakan yang bisa saya sampaikan saat ini adalah semua teknisi Honda di Jepang sedang bekerja dengan keras mereka benar-benar mencoba mereka bekerja pada bermacam-macam hal mereka membawa orang-orang baru ke dalam grup mereka memiliki banyak tenaga kerja maksud saya bukan berarti mereka tidur pujar Alberto Puig dikutip dari motorsport.com Sabtu 20 April 2024 meski demikian RC213V masih juga tidak bekerja dengan baik Alberto Puig mengatakan Honda sudah melakukan perubahan besar pada motor termasuk melakukan peningkatan yang baik secara teoritis tapi anda tidak bisa melihat saja di lintasan saat ini kami sedikit bingung kalau mencoba banyak hal tapi tidak bisa melihat sesuatu yang benar-benar kita mengesankan di lintasan ini kenyataan kata Alberto Puig sebagian pembelap Honda sepakat bahwa RC213V tahun lalu masih lebih baik dibandingkan musim ini dengan kondisi Honda yang mengalami kekacauan luka marini dibuat frustasi luka marini memikul masa yang berat setelah memasuki Repsol Honda tim yang ditinggalkan oleh Mark Marquez tersebut seakan-akan kehilangan masa jayanya Honda kini menjadi tim paling buncin di MotoGP siapa sangka tim yang terkenal dengan warna oranya itu mengumpulkan 8 angka bandingan dengan Ducati yang torih hanya 96 angka bahkan pada balapan terakhir luka marini menjadi satu-satunya rider Honda yang berhasil finis rekan timnya Johan Mir dan tim satelit seperti Naga Gami dan Jarko gagal menyelesaikan balapan hal ini membuat adik dari Valentino Roussin mengaku frustasi dengan Honda ia menjelaskan sudah melakukan semua yang ia bisa untuk ada pesawat Honda faktanya adalah saya berjuang sekuat tenaga mendapatkan poin kejuaraan dunia terakhir seperti yang saya lakukan untuk tempat kedua tahun lalu saya tidak berhasil namun saat ini keadanya tidak terlalu bagus kalau ini kami jauh dari harapan ucap luka marini luka marini menyatakan dibandingkan perkembangan motorepsolo dan malah semakin tunjukkan kebobrokannya seakan tak ada yang berjalan benar pada motor balap itu Apakah ada kerentetan spesifik yang sedang di tangan ini ini bukan tentang satu hal ini tentang segalanya dibandingkan dengan masa lalu kekuatan lama mesin ini seolah-olah telah berkurang sementara saat yang sama tidak lemahnya semakin banyak terlihat ucap dia tapi tanya faktor internal Honda luka marini juga mengaku jika ajang MotoGP semakin kompetitif sekarang terutama di Amerika menurut saya track menjadi lebih cepat dan juga cepat habis dan sebagai hasilnya performa keseluruhan meningkat tapi kami tidak bisa mengikutinya kata luka marini untungnya pada tahun ini Honda mendapatkan hak konsensus spesial itu membuat mereka bisa melakukan pengembangan motor pada tengah musim Honda juga memiliki harapan untuk tes selanjutnya trader HRC akan melakukan pengujian di Barcelona minggu ini menawan MotoGP berikutnya sendiri akan diselenggarakan di Spanyol di circuit RS MotoGP Spanyol 2024 akan digelar minggu 28 April 2004 pukul 19.00 WIB